Environmental DNA ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi organisme hanya dari DNA-nya dari lingkungan. Lingkungannya bisa jadi air, sedimen, fesis, jadi banyak bahkan penyakit pada daun, jadi fungi yang bikin daun, misalnya daun mangrove atau mungkin daun, kemarin ada teman yang minta daun kentang. Jadi ada beberapa penyakit kentang, bisa nggak kita lihat hanya dari DNA-nya? Jadi apa saja yang ada di situ, itu istilah yang kita pakai untuk environmental DNA. Bahasa Indonesia saya pakainya DNA lingkungan. Nah ini proyek yang sedang berjalan di kami, kami mencoba mengambil 1 liter air laut, kemudian disaring dengan kertas saring ukuran 0,45 mikron, kemudian nanti dilihat ikan apa saja yang ada, tanpa kita melihat ikannya di lapangan. Jadi kita mau mencoba fast assessment apa saja yang ada, kalau ini nanti tambah murah metodenya, sekarang masih agak mahal sedikit, kalau tambah murah kita bisa melakukannya lebih sering. Jadi misalnya musim hujan, musim panas, atau misalnya melihat habis El Nino atau setelah Lanina, jadi kita bisa bikin series data, harapannya seperti itu, mimpinya seperti itu. Tapi kami lagi mencoba untuk beberapa metode, salah satunya nanti sequencing jenis baru, yang kita sebut dengan third generation sequencing. Sudah third ya sekarang, kita masih di next generation sequencing, masih yang kedua. Next. Oke untuk itu, saya sedikit ngasih background saja. Jadi ini adalah, kan suka bingungin ya, ada namanya DNA barcoding, ada meta barcoding, ada e-DNA. Ini konseptual saja, barcoding itu kalau dia pakai Sanger sequencing, pendekatannya, ada satu organisme, satu individu, disampling, kemudian keluar DNA-nya. Itu namanya DNA barcoding dengan Sanger. Umumnya yang kita dapat itu hanya 800 base pair, kalau bakteri bisa 1500-an kalau tidak salah. Itu yang pertama, generasi pertama yang kita pakai selalu adalah ini. Kemudian ada meta barcoding, melakukan barcoding dengan satu kali running, satu kali jalan, kita dapat semua DNA. Itu dilakukan dengan sequencing metode baru, next generation sequencing, namanya Illumina biasanya mesinnya. Yang umumnya disebut meta barcoding, itu kalau kita lihat hewannya, organismenya, kemudian kita cek dengan DNA-nya. Nah yang saya kerjakan dengan, oh ya tadi namanya ARMS, aduh saya lupa ngasih tahu metode yang saya pakai untuk disertasi, itu kita sudah lihat sebenarnya, oh ada karang di situ yang tumbuh, oh ada nudibran, ada macam-macam. Tapi kita tidak mengambil satu persatu, tapi semuanya di krok, di blender, kemudian di PCR. Di sequencing, jadi yang keluar itu berat, mungkin beribu-ribu taksa. Itu meta barcoding. E-DNA sama dengan meta barcoding, tapi kebalik dia. Kita tidak lihat organismenya di lapangan, tapi kita mau lihat ada sel yang lepas tidak di situ. Jadi kalau misalnya di air, sudah pasti ikannya lewat di sana, pasti ada selnya yang lepas, mau dari kulit, mau dari urin, fesis, itu yang kita target. Jumlah DNA-nya akan sedikit, tapi paling tidak diversitasnya akan sama. Itu yang kita sebut sebagai e-DNA. Jadi nanti ada beberapa model pertanyaan yang bisa dijawab dengan e-DNA, tetapi tidak bisa dengan DNA barcoding atau sebaliknya. Itu konsepnya. Next. Ini cuma ini aja, jalannya. Jadi kita sampling, kita analisis, kemudian bioinformatik. Ketiga poin ini sama susahnya. Sampling pastinya susah karena kita harus tahu targetnya, harus pergi ke lapangan, preservasi. Library prep yang kedua juga sama, jadi kita harus tahu target gennya, kemudian mesin apa yang dipakai. Yang ketiga lebih parah lagi bioinformatik, analisisnya nanti. Tapi jangan khawatir, kita bisa melakukannya. Yang penting dikerjakan, kemudian dipelajari, walaupun memang cepat ya. Teman-teman yang baru-baru, yang muda-muda itu kepalanya masih yang fresh, pasti gampang banget belajarnya. Yang penting itu harus sering kita lihat, harus sering dilakukan. Next. Ini saya pikir mau sok-sokan tadi, tapi kayaknya buat bingung yang jelas. NGS itu istilahnya, Next Generation Sequencing. Metodenya juga disebut High Throughput Sequencing. Jadi kalau besok baca paper, ada yang bilang kayak gini, ini hal yang sama. Jadi NGS, HTS itu sama aja. Next aja deh mas. Oke, apa yang dia kerjakan? Dia melakukan hundred of million of DNA molekul. Jadi pembacaan banyak sekali DNA dalam sekali running. Jadi satu kali masuk mesin, semua DNA yang ada di dalamnya bisa terbaca. Oke, lanjut. Next. Nah ini dia, ada tiga sebenarnya sekarang. Ada First Generation, itu Sanger Sequencing. Ada Next Generation, itu Illumina. Nama ininya. Dia biasanya short read-nya atau pembacaan sekuennya itu pendek-pendek banget. Ada yang cuma 30, 50, paling banyak itu 200 base pair kalau nggak salah. Sekarang ada Third Generation Sequencing. Third Generation Sequencing itu molekul DNA yang dimasukkan. Dibaca semua. Jadi dapatnya long read. Itu yang kemarin dipakai teman-teman di FK untuk melihat plasmodium. Kami belum nyampe situ, tapi kami karena dikasih kesempatan, ah belajar aja lah biar tahu aja gitu. Jadi ini yang sekarang dipakai. Jenisnya adalah Minayan Nanopore namanya. Saya khawatirnya malah teman-teman di sini udah punya nih Pak. Jadi kemarin itu sebenarnya mikir, aduh apa. Karena dulu saya ketemu Mbak Citra, Mbak Citra udah mulai ngerjain IDNA tuh beberapa tahun yang lalu pas ketemu di LA. Jadi saya tahu sebenarnya UNHAS sudah memulai proyeknya. Makanya saya bilang kalau saya bisa ikut, saya boleh deh tugasnya analisis data gitu. Karena sampel itu akan sangat menarik kalau memang tempatnya belum pernah dieksplor. Sedangkan kalau kami di Jawa, udah habis tuh semua, udah pernah disampling orang. Makanya pengennya geser ke timur, cuman ya itu tadi. Apa daya orang kerjanya di Semarang, jadi mungkin lewat kolaborasi proyek nanti. Jadi ini yang ada sekarang. Jadi jangan terlalu ngerasa bahwa apa sih itu, itu cuman tools, cuman alat berbeda-beda. Oke, next. Ini mesinnya. Jadi itu mesin Illumina yang next generation sequencing. Itu nanti ada penjelasannya. Kalau mau tanya harga saya tahu beberapa harga di sequencing facility. Yang dua di belakang, di belakang. Pack Bio dan Oxford Nanopore ini yang third generation. Saya belum pernah pakai Pack Bio. Kami akan mulai mencoba Nanopore. Mudah-mudahan bagus hasilnya. Dan riset sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya di keep datanya. Saya enggak mau sharing, no. Jadi kalau kami nanti punya protokolnya sudah yakin bisa jalan dengan senang hati. Kalau ada yang membutuhkan akan kami share. Begitu juga data analisis. Nanti ada beberapa yang sudah bisa kita kerjakan. Next. Oke. Ini sedikit saja karena kadang teman-teman suka bingung gitu ya. NGS itu ada yang disebut whole genome. Terus ada yang disebut metabarcoding. Bedanya di mana sih gitu. Ada dua sebenarnya pendekatan mereka. Istilahnya shotgun. Shotgun itu benar-benar kayak ditembakin shotgun. Kita jadinya hancur, pecah. Jadi dia kecil-kecil banget. Tapi yang di-align nanti itu adalah semua genome. Berapa belas ribu KB itu yang akan dibuat. Itu namanya shotgun. Dalam bakteria, kalau kalian melihat metagenomic untuk functional, fungsi metabolisme itu pakenya shotgun. Nah, amplicon base ini metabarcoding. Jadi dia men-target gen. Kalau teman-teman ngerjain eukaryote, pasti biasa CO1, sitochromoxidase 1, ITS2, 16S, 18S, itu yang di-target. Sama dengan barcoding biasa, tetapi dia lebih banyak, lebih dikerjakan berbarengan. Itu amplicon base istilahnya. Nah, inilah yang kami banyak kerjakan. Jadi saya belum mengerjakan shotgun, saya lebih mengerjakan ke amplicon base. Jadi short ribs dia, cuma satu gen. Apa saja itu, ini umumnya. Kalau CO1 itu metazoon, eukaryotic itu pakai CO1, targetnya. 16S itu prokaryotic, bakteri, arkea, yang sering kita dengar istilahnya adalah microbiome. Itu dia. 18S itu biasanya single cell eukaryote, jadi dia protista, itu pakai 18S. ITS itu ada yang fungi, tapi juga kita sedang mencari yang bisa dipakai untuk coral, ITS2. Adanya teman yang nyoba, tapi database-nya belum begitu bagus. Kemudian 12S ini adalah khusus ikan, dikembangkan oleh MIA, orang Jepang. Ini juga salah satu yang kita pakai. Jadi ada shotgun, jadi dia long reeds, kemudian ada amplicon, mentarget gen. Oke, next. Nah, ini kurang lebih kalau kita mau membayangkan pakai gambar. DNA barcoding itu satu individu, diambil DNA-nya kita dapat cuma 800 base pair. NGS, DNA meta barcoding berbagai macam, jadi sampel di tanah, sampel di air, tapi yang kita dapat bukan 800 base pair, tapi abundance. Seberapa banyak reeds-nya menuju kepada taksa A, seberapa banyak reeds itu menuju pada taksa B. Jadi bukan lagi per-read, jadi gak bisa dibaca tuh kalau datanya itu, kalau yang biasa lihat data sequencing sanger ya, itu gak bisa lagi dilihat, oh elektroforegram-nya satu-satu, udah enggak. Kita kerja dengan jutaan sekuen, per-running. Jadi kita hanya mengandalkan program analisis data untuk mengerjakan. Itu sedikit membayangkan, kalau gak suka dengerin hafalan kata-kata, saya paling senang membayangkannya seperti ini. Jadi satu sampel atau mixing of a mix of sampel, itu yang biasanya. Next. Oke, term, sedikit aja. Ini boleh dipakai, boleh tidak, tapi umumnya di jurnal mereka membaginya jadi gini. DNA meta barcoding itu ada dua pendekatan. Dia bisa bulk sampel, jadi sampelnya itu benar-benar kita tahu isinya, plankton, gut content isi perut ya. Nanti kita biasanya pakai, saya kerja juga dengan faname, udang. Jadi pemberian pakan sebelum dan sesudah pemberian probiotik, gut contentnya berubah enggak. Itu bisa dipakai. And then, e-DNA itu kalau kita tidak melihat organismenya langsung. Jadi mau swab, sampling air, sampling sedimen, itu e-DNA dia. Jadi kalau swab, kita bisa bayangkan sih, oh mungkin bakteri, mungkin virus, tapi kita gak pernah lihat dia benar-benar. Itu istilah yang dipakai. Tidak masalah, sebenarnya dia bisa dipakai bergantian, bisa orang bilang, i-DNA bisa meta barcoding, it doesn't matter. Biasanya kita lihatnya sama metodenya. Dia pakai metode, apa di bagian metode biasanya kita baca. Dari situ dah ketahuan. Oke, itu sedikit. Next. Oke, ini sebelum melihat contoh, apa sih advantage-nya? Dari environmental DNA atau NGS itu, itu sangat-sangat cepat. Datanya banyak banget. Jadi satu sampel, hanya satu sampel, itu bisa sampai 20 ribu reads, 20 ribu sequence, dan umumnya itu kalau eukaryote itu kita dapatlah 6 ribu, 5 ribu taksa berbeda. Jadi sebegitu gede datanya sekarang. Kita tuh kalau mikirin kayak gitu, cepat banget. Jadi kita sudah kerja dengan data yang sangat-sangat besar. Jadi jangan heran nanti besarnya itu, yaitu 200 megagiga. Jadi kita udah gak mikir lagi kilobyte lagi. Jadi sudah giga kayak gitu. Jadi komputer yang kita taruh ini, aduh, udah gak bisa lagi dipakai. Jadi kita harus kerja nanti dengan kluster. Jadi high performance komputer. Kosnya efisien kalau dihitung satu-satu, satu sekuen ya. Kalau dihitung satu sampel itu memang mahal banget kelihatannya. Satu sampel itu bisa jatuhnya sampai 5 juta. Tapi kalau kita pikirkan misalnya nih, kita swab penyakit tanaman. Itu deh misalnya. Kita bisa dapat semua yang mungkin menjadi potensi penyakit. Jadi daripada kita kultur dulu, kita ambil satu, itu cuma dapat satu persatu. Jadi kalau dilihat dari kos efisien, kos efisien banget. Kemudian no disturbance, kita tidak membunuh. Ini walaupun namanya kita orang biologi, pasti akan menangkap atau membunuh hewan. Tapi kalau ini bahkan tidak perlu. Kita bisa ambil sampel air, sampel sedimen tanpa ada kontak langsung dengan organisme. Less risk of introducing alien species. Jadi kalau kita mengambil sampel seperti ini, jadi kita malah melihat apa sih yang mungkin masuk. Jadi resiko untuk kita mengintroduce sesuatu itu sangat-sangat kecil. Karena kita taking sampel dari lingkungan. Dan pertanyaan risetnya pun biasanya untuk melihat apa saja sih model-model alien species. Itu salah satu yang banyak dipakai. Next. Nah ini weakness-nya. Jadi kalau saya berbicara ini dengan teman-teman bioteknologi, mati saya. Karena cuma segitu doang. Assessment aja dia. Tidak bisa kita pakai untuk apakah kita bisa lihat dia bakterinya apa. Tidak bisa. Kemudian, tidak bisa pakai populasi. Sayangnya banget. Karena populasi harus satu spesies yang sama, haplo tipenya berbeda. Kalau ini, tidak bisa kita sampai sejauh itu. Connectivity kita juga tidak bisa pakai. Karena tidak ada pembeda dia. Database masih tidak komplit. Jadi, kalau teman-teman, ibu bapak masih mengerjakan sangger sequencing, barcoding, jangan berkecil hati. Data itu sangat-sangat diperlukan. Karena ketika kita mau bandingkan, mau blast. Kalau kita tidak punya database, dia akan keluar unidentified. Dan Indonesia, CO1, laut, data saya itu hampir 60-70% unidentified. Jadi, kalau data disertasinya hanya diambil yang bagus saja. Yang tidak bagus kita taruh. Tapi, report di hasil itu hampir 70% unidentified. Karena tidak match dia sama database apapun dari Indonesia. Jadi, kerjaan sangger sequencing tetap bisa dilakukan. Akan menambah database di NCBI misalnya. Karena orang akan tarik database dari situ. Masih mahal hitungannya, tapi sudah mulai masuk akal sekarang. Kalau kita bisa melakukan ekstraksi di lab, itu sekitar 3 jutaan sih sebenarnya. Satu sampel dan dengan jutaan reads atau sequence. Jadi, sebaiknya kita tidak memikirkan harganya, tapi memikirkan hasilnya. Lebih tenang bikin ini, bikin proposalnya. Oke, next. Oke, ini bukan saya. Saya sudah lama tidak diving. Jadi, ini salah satu anak. Saya mau langsung ke contoh riset. Jadi, biar kebayang. Ini yang tadi kami bilang, kami mengambil 1 liter air. Dari 1 titik, 1 liter. Diulang 3 kali supaya statistikannya bagus. Di kedalaman 5-10 ya kemarin ya, Karimun Jawa. Dan kemudian disaring. Jadi, ini cuma pakai gravitational, jadi tidak pakai pompa. Disaring ke dalam sterifact namanya. Jadi, sterifact itu di dalamnya ada kertas saring ukuran 0,45. Kemudian diekstraksi nanti dari hasil ekstraksi itu disequen. Next, ini contoh ini pernah sudah dikerjakan sama salah satu teman juga, sama Oni di UCLA. Dia kerja di BRIN. Dia pakai model sampling yang sama. Jadi, teman-teman yang di kelautan ini bisa dipakai. Teman-teman aquaculture bisa pakai ini. Atau kalau misalnya mau melihat fresh water juga bisa. Jadi, patogen yang masuk, patogen yang ada di dalam perairan kita bisa cek. Next, atau kita pakai sistem pompa. Nah, pompa ini sama, jadi dia cuma pakai pompa untuk narik airnya. Jumlah airnya sama, 2 sampai 4 liter. Masalahnya kalau kita di lapangan dengan, apa namanya, kita di tengah laut dengan perahu, ini agak susah karena dia perlu listrik. Jadi, yang tadi lebih masuk akal dikerjakan. Ini sama, konsepnya totally sama. Dia punya kertas saring, kertas saringnya tidak dalam sterifact. Jadi, kertas saring biasa tuh. Waterman bisa dipakai, 0,45. Karena 0,45 itu kalau ada yang mau sampai virus, dia bisa. Contoh papernya, next, ini yang kami kerjakan dengan tim di IPB, almarhum Bang Hawis, untuk melihat komposisi dari apa yang ada di laut. Dan seberapa bagus dia. Saya bantu analisis data, dan kebetulan data ini keluarnya bagus banget. Next, kita bisa lihat ininya. Ya, ini dia hasilnya. Nanti papernya bisa dibaca. Kita mengidentifikasi banyak sekali spesies ikan. Jadi, kita bagi tiga. Echinoderm, kordata, sama satu lagi, meluska kalau tidak salah. Jadi, itu yang kami coba identifikasi dan berhasil. Makanya saya boleh sok-sokan di sini. Karena ada satu sampel yang berhasil. Tapi jangan salah, ada banyak sampel juga yang tidak berhasil. Jadi, tergantung ini juga sih, tergantung apa? Kita lagi beruntung atau tidak? Oke, next. Ini yang saya pengen. Saya deket-deket Pak Ipul dulu nih. Kami pengen banget dapat sampel laut dalam, Pak. Tapi, honestly, kami tidak punya tim bagus untuk sampling. Jadi, jika ada yang dari UNHAS mungkin punya proyek untuk sampling laut dalam. Nah, ini yang juga bingung ya. Apakah orang harus diving? Karena pasti time ininya tidak boleh terlalu lama. Kami membutuhkan lebih dari 30 meter. Itu itu air atau sedimen. Pertanyaannya banyak. Tapi, buat saya, saya senang untuk melihat metode mana yang berhasil. Itu dulu. Karena kalau bakteri, sudah pasti nanti ada perlakuan. Kalau bakteri diangkat, pecah selnya tuh. Kalau dari laut dalam. Prof. Oki kemarin bilang, beliau lagi mencoba cara mana yang paling bagus. Tapi kami kan eukaryotik ya. Selnya pecah, tidak apa-apa. Yang penting DNA-nya keluar. Jadi, pengen dapat metode paling bagus untuk mengidentifikasi dan melihat masuk akal tidak. Benar tidak DNA dari organisme laut dalam yang kita dapat. Ini proyek yang kami pengen. Kemarin tidak berani daftar di Brinrisnov. Karena tidak punya tim untuk berani nyelam. Dan alatnya katanya belum begitu ready kapal yang kemarin. Jadi, belum apply kami. Next. Oke, habis itu data analisis. Tadi sampling. Permasalahan kedua, bukan permasalahan sebenarnya. Ini adalah tantangan. Saya bilangnya tantangan karena bisa diselesaikan. Itu data analisis. Banyak sekali yang takut begitu kita bilang, data analisisnya kayak gimana? Ya, harus belajar coding lah sedikit. Itu langsung lari deh semua. Anak saya yang sisa cuma Dani ini satu di depan. Jadi, data analisis ini masih menjadi challenge gitu ya, tantangan. Walaupun beberapa MyFist Pipeline, M-Brave, Galaxy ini itu gak ada codingnya. Itu nge-click aja dan semua web-based dikerjakan di dalam internet. Jadi, itu sudah tidak pakai. Saya sekarang mulai belajar pakai Galaxy karena ini lebih ramah sama teman-teman mahasiswa. Kita tidak perlu beli komputer yang gede speknya, tapi kita bisa taruh data kita di internet base, si Galaxy-nya, mereka yang running, kita tunggu aja. Yang perlu kita siapkan adalah tahu dan paham apa yang dikerjakan oleh si ininya. Jadi, apa sih pertama dia apain si data kita, kedua dia apakan. Itu aja yang perlu kita tahu. Sisanya biar aja mereka yang mengerjakan. Kecuali nerd banget, pengen banget, itu bisa pakai Chime, Anak Apa, MetaWorks ini juga, itu masih ada codingnya lah sedikit. Walaupun itu sudah ready to go. Nah, itu juga kemungkinan kerjasama itu bisa kayak begitu. Suatu saat kita harus punya satu high performance computer. Sama, kami juga sekarang lagi nyari-nyari di BRIN, bukan nyari-nyari, sudah ada di BRIN. Tapi kan kalau proyeknya bukan orang BRIN, kita kadang di nomor sekian kan ya. Jadi sekarang lagi mulai mendekat dan bilang, eh kami perlu loh gitu. Mudah-mudahan peneliti luar BRIN juga sekarang diberi kesempatan memakai HPC-nya mereka. Next. Daripada saya nakut-nakutin, nanti saya next. Tapi ini model jalannya analisis. Analisis itu jalan, analisis data NGS, MetaBar Coding, itu jalannya cuma dia dibersihkan ekstraksi sekuennya. Dipotong, kalau kualitasnya jelek mereka buang. Yang kedua mereka clustering, mereka kumpulkan mana yang mirip, sekuen mana yang mirip dari ribuan sekuen itu. Mana yang mirip, dia kelompokin-kelompokin. Apa yang kita pakai? Kesamaan. Berapa persen kesamaan? Oh dia 97 persen kesamaan jadi satu cluster, satu clean. Kalau kita bikin pohon. Kemudian dia blast ke dalam database, apa aja sih yang kita punya tuh, taksa apa saja. Habis itu udah visualisasi. Itu saja yang dikerjakan program. Tapi kalau kita senang programming, kita akan kutak-kutik tuh, oh coba overlapnya ditambah, oh overlapnya diperpanjang. Tapi kalau enggak, udah klik aja sudah. Pokoknya saya mau ngikut apapun yang sudah disediakan program. Selama kita paham jalannya, itu sudah lebih daripada cukup. Jadi kita enggak perlu yang benar-benar mengerjain dari awal. Itu analisis. Next. Oh data. Nah ini yang tadi saya bilang, datanya itu gede banget. Ini enggak kelihatan ya di sini. Tapi kalau kita kerja sama data sangger itu cuma 300 kilobyte satu arah. Jadi dua arah itu cuma 700an kilobyte. Tapi kalau kerjaannya NGS, satu data itu 87 megabyte. Satu arah. Jadi udah dibayangin langsung komputernya langsung penuh tuh biasanya. Jadi yang hanya depan. Jadi kalau depan dan belakang kita punya sekitar 160 sampai 200 megabyte. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi nanti kalau ngobrol sama teman-teman IT, sekarang ada cloud system di mana kita bisa storage data. Kalau data kecil belilah eksternal hard disk gitu kita taruh dulu di luar. Jadi nanti untuk, dan jangan menghapus raw data karena penting banget. Datanya sudah bentuknya berbeda. Kalau dia sangger dia dapat elektroforegram. Kalau NGS dia dapat per nukleotida mereka akan quality control kan. Jadi mesinnya sebagus itu. Jadi per nukleotida dia bilang nukleotida A sekian loh kualitasnya. Nukleotida B sekian kualitasnya. Jadi sangat-sangat detail mereka ngasih kita data. Next. Nah ini challenge-nya. Bioinformatik itu sangat-sangat cepat berkembang. Jadi tahun depan itu akan sudah ada yang baru lagi. Computer power kita, kita gak punya banyak. Kalau kita ngerjain sendiri ya. Kalau kita punya satu tempat yang sudah punya jelas klusternya gede. Computer powernya gede. Kita sebenarnya bisa pakai itu. Jadi semua orang connect kayak HPC-nya BRIN. High performance computer mereka. Kita bisa connect ke sana. Mereka yang ngerjain. Tapi itu harus gantian. Supaya gak terlalu banyak yang kerja di satu kali. Kemudian taxonomy database tadi yang saya bilang masih challenging banget. Dan saya sangat mengharapkan encouraging semua peneliti molekuler. Kalau punya data langsung masukkan NCBI. Jadi itu sangat-sangat membantu. Kami yang ngerjain ekologi. Jadi kalau ekologi itu kita gak akan melihat lagi taxonominya. Blast aja langsung ke database. Jadi sangat-sangat berharap dengan data-data teman-teman yang ngerjain benar-benar. Misalnya bakteri itu benar tahu morfologinya, benar tahu sifatnya, kemudian molekulernya. Computing program and language skill. Computer language ini salah satu juga yang buat kami, saya yang agak old school sedikit itu susah banget belajarnya. Paham, tapi kalau disuruh pegang itu masih ah gitu, gak bisa jalan lah. Tapi kalau teman-teman yang baru, ini kan udah biasa ya sama komputer. Kadang komputer sendiri udah dinaikin dulu RAM-nya, udah dikerjain dulu tuh dengan ini. Ini yang kita butuh. Jadi jangan khawatir kalau kalian orang biologi, orang kehutanan, gak suka ngerjain lab, masih ada kerjaan. Kayak begini nih, komputer-komputeran. Itu diperlukan banget ke depan. Data, analisis, manajemen data. Next, data interpretasi. Nanti kalau sudah ini kita juga perlu belajar data interpretasi. Next aja deh mas. Nah ini salah satunya. Apa sih data yang dibutuhkan? Biasanya itu adalah apakah sampel kita sudah mewakili biodiversiti di alam. Itu makanya namanya rarefaction curve yang di kiri. Jadi semakin dia mulai stabil, berarti data yang kita ambil sudah mewakili. Kemudian ini, Venn. Venn diagram ini biasanya kalau kita ngambil sampel banyak, kita mau lihat mana saja taksa-taksa atau genetik yang overlap. Mana yang unik per lokasi. Jadi ini adalah data-data penting yang bisa dilakukan. Next. Ini maunya sih ngasih tahu kalau saya bisa bikin, tapi kadang-kadang berguna, kadang-kadang tidak. Jadi kadang kita bisa bikin grafnya, tapi kalau tidak menjelaskan hasil itu rugi juga. Jadi mending pakai graf yang standar, tapi orang paham apa yang kita mau bilang. Jadi graf saya yang ini enggak dipakai sama profesor saya, karena buat dia puyeng lead katanya ngeliatnya. Padahal udah belajar dua bulan saya belajar ngerjain ini. Padahal it's okay, maksud saya gini, kalau kita ngeliat jurnal kayaknya keren banget ya, mereka bisa bikin sampai warnanya bagus. Itu kerja sama tim loh, ada orang yang ngerjain. Lead-nya cuma penting bilang, saya mau menjelaskan keragaman biodiversitas Indonesia. Kamu udah yang bikinin saya grafik. Jadi jangan terlalu takut dan merasa bahwa ya enggak sama itu sama mereka. Ini yang ngajarin teman saya, yang kemudian saya cuma dikasih kodenya, saya copy paste. Tidak ada yang namanya coding sendiri. Jadi copy paste ganti warna, biar enggak sama sama punya dia. Jadi kita ganti sedikit. Tapi ini data-data yang umumnya diperlihatkan. Abundance, kemudian alpha, beta, diversity. Itu yang kita bisa dapat dari data metabarcoding. Next. Sama, ini juga cuma show off aja. show off. Next. Oke, possible future project. Kita masih ada berapa lama ya? Berapa lama Pak Ibu? Kelamaan enggak saya ngomongnya? Nanti kalau sudah terlalu ini di cut aja enggak ya Pak? Oke, possible future project. Jadi, kita IDNA itu memang hanya beberapa, saya tahu hanya beberapa tim yang ngerjain di Indonesia. Tetapi, UNESCO itu sudah memakai model ini sebagai sebuah metode untuk menilai atau mengakses biodiversitas. Jadi, kita sudah di tempat yang bagus karena kita di Indonesia yang sudah paling tinggi, yang perlu itu cuma jualannya nih. bilang bahwa kita bisa ngerjain. Jangan sampai nanti mereka tidak percaya sama kita dan bilang bahwa dia enggak bisa ngerjain, saya kasih deh proyeknya ke tempat lain. Jadi, harus pede aja bilang bahwa kita ngerjain. Kami lagi mencari beberapa link untuk yang global, baru dapatnya itu sampai Asia kemarin sama Widya lagi nyoba juga untuk sampai US. Tapi, mereka enggak punya grand gede banget. Jadi, kita cuma bisa coba kecil-kecil datanya. Next, nah ini nih, saya selalu tertarik dengan, honestly kalau saya disuruh nulis, entah nulis jurnal, entah apa lagi di ini ya, di paper, di paper, di koran, susah sekali mencari judul yang bikin wow gitu. Judul ini, Plastic Junk, Broad Invasive Spacious to US After Japan 2011 Tsunami. Simple banget. Dia cuma mau bilang buat, dan ada banyak yang dia omongin, dia ngomongin plastik, saya kasih tau Widya kan dia lagi tertarik ke situ. Sampah plastik yang lepas ke ini, ke laut. Itu membawa invasive spesies saja. Jadi, ini saja sudah ada dua topik. Masalah sampah plastik, dan masalah invasive spesies. Dan, mereka ini meng-highlight Japan Tsunami. Dan, kalau kita lihat daerahnya segitu jauh, sebegitu mungkin loh invasive spesies itu masuk. Teman-teman yang belajar ekologi, pasti akan tahu bahwa ada banyak resiko, besar ketika invasive spesies masuk ke lokal. dan teman-teman yang ngerjain plastik debris, pasti akan paham bahwa seberapa besar jumlah plastik sampah yang sekarang masuk ke perairan ini. Jadi, hal-hal seperti ini sangat-sangat penting untuk diteliti. Tidak akan ada yang mau ngerjain kalau bukan kita karena mereka itu biasanya senangnya ngitung jumlah plastik. Tetapi, yang ngerjain molekuler itu akan lebih ke jenisnya. Apa saja sih yang nempel di plastik itu yang mungkin akan sampai atau survive dalam waktu satu bulan, dua bulan selama dia perjalanan. Ini proyek yang sangat bagus. Next, microbiome. Nah ini kayaknya banyak juga yang akan menggunakan. Dia adalah komunitas mikrobia di satu tempat. Microbiome bisa di dalam gut content, bisa di skin, swab kulit, bisa di karang, kemudian bisa juga di bakteri associate invertebrate, laut. Gut content itu kemana-mana. Bisa udang, saya pernah nyoba udang, pernah nyoba ayam. Jadi kalau diberi pakan berbeda, apakah gut contentnya berbeda. Jadi dia mengidentifikasi semua mikrobia. Itu yang dikerjakan. Next. Kenapa mereka menjadi penting? Karena dulu ada proyek human genome. Eh sorry, human microbiome. Human microbiome itu dia mengambil semua mikrobiome di seluruh tubuh. Kulit, gut, semuanya. Untuk apa? Ini yang kemudian mengembangkan produk, itu dia mereka jualan probiotik, mereka jualan lotion untuk membuat kulit kita microbiome-nya seimbang. Itu serius loh, bahasa itu sudah dipakai di ini kosmetik sekarang. Itu untuk membuat microbiome-nya seimbang. Kesehatan, umumnya kesehatan yang dipakai. Menjaga, betul bu, menjaga pH supaya ini. Nah, human microbiome ini kemudian membuat, karena banyaknya penelitian, harganya kemudian turun. Karena banyak yang perlu. Nah, kita yang di biologi nunggu nih, nunggu sampai dia turun baru kita pakai. Makanya itu sekarang, microbiome itu banyak dipakai untuk, apa namanya, laut. Next dong, mas. Kayaknya saya punya. Ya, ini, eh hilang di atas, ding. Ini kalau nggak salah, coral disease. Jadi ada treatment berbeda, jadi ini adalah microbiome apa yang ada di coral sehat, coral yang sakit penyakit A, coral sakit penyakit B. Kan kita banyak model ya disease-nya. Jadi kita bisa lihat secara langsung, itu apa saja kita data dulu, kemungkinan kita bisa lihat mana yang sangat patogenik, atau mana yang paling bisa ber, apa sih, nanti ada banyak model analisis juga untuk supporting ini. Ini coral disease, kemudian next lagi, ada, nah ini sponge microbiome. Bapak, Ibu, teman-teman yang tertarik untuk metabolit skunder di sponge, kita bisa mulai dengan sponge microbiome untuk assessment dulu. Apakah sponge berbeda punya microbiome berbeda? Apakah sponge sama di tempat berbeda punya microbiome yang sama? Pertanyaan yang belum banyak dijawab, kita tahu teorinya, tapi kita belum bisa memastikan dengan data. Kami juga sedang mencoba sponge microbiome di lima spesies berbeda sampel dari Bali kemarin. Belum datang hasilnya, tapi mudah-mudahan ada sedikit pattern-nya. Next. Ini udang, jadi kalau udang ini saya kerja sama teman-teman aquaculture, jadi mungkin Bapak Ibu mikirnya nih, Mbak yang satu ini kerjanya kemana-mana gitu ya. Karena saya tahu toolsnya satu doang, tapi saya tidak begitu tertarik satu taksa tertentu. Saya suka nyoba, makanya itu kerja kemana-mana, eh ada sampel apa, sini tak kerjain gitu. Jadi yang aquaculture ini, ini bukan paper saya ya, ini contoh paper yang ada. Kami mau mencoba apaan ini, melihat kalau misalnya udang sebelum dan sesudah diberi probiotik, seberapa berubah gut contentnya. Bagus, menambah bagus atau menambah jelek. Jadi itu yang dilakukan, apa yang bisa selanjutnya penyakit. Ketika ada penyakit masuk ke dalam lingkungan, bisa tidak kita cek patogennya. Dari mana? Bisa dari gut content, bisa dari air juga. Dan beberapa itu dari yang kami baca, ada penyakit yang bisa dilihat hanya dari cangkangnya udang. Jadi tidak perlu sampai ke dalam, kita swab di luar saja. Jadi itu juga bisa jadi sampel, contoh sampel. Next. Oh ini yang mereka dapat, jadi diversitas mikrobia. Di tiap penyakit yang berbeda, ternyata berbeda. Dan biasanya yang kita lihat adalah yang mana yang paling abundance. Jumlahnya yang mana yang paling banyak nih, dominannya mana. Sehingga ke depan, mudah-mudahan, kita bisa hanya dengan tes seperti ini, seperti tes COVID, ketika ada satu yang jumlahnya tinggi, kita tahu penyakit apa yang akan masuk ke situ. Jadi sudah bisa dicegah. Memang bukan ide yang simple, tetapi mungkin untuk digunakan. Karena COVID saja mereka bisa bikin miss system swab itu. Tinggal bagaimana kita menentukan hasilnya nanti dengan cepat. Next. Oke, itu tadi semua tentang IDNA dan ini. Ada empat slide terakhir, ini tentang kerjasama. Jadi seperti tadi Pak Ipul bilang, saya itu triple agent kemana-mana. Sebenarnya saya saat ini di lab, di Departemen Biologi, tapi saya numpang lab di Prof. Ambar Yanto, kalau tahu beliau yang ngerjain kima biasanya. Karena Prof. Ambar sedang sibuk di rektorat, kemudian beliau bilang, Dit, kalau kamu sudah masuk ke undip, tolongin dong teman-teman di lab. Jadi saya numpang lab di, labnya beliau itu namanya Diponegoro Marine Biodiversity Project. Nah di labnya kami pakai, kemudian saat ini sedang ada proyek yang tadi, IDNA dengan IDNA Collaborative Project dengan University Washington, Seattle, USA. Labnya cuma segitu doang, jadi fotonya itu sudah yang paling, apa sih namanya, paling mewakili. Ini kita di lapangan di Karimun, Jawa. Saya juga, karena saya dosen baru, belum punya mahasiswa, jadi teman-teman yang saya minta. Jadi teman-teman S2, anak-anak S1 yang tertarik, yang saya ajak untuk ke lapangan. Karena saya sudah tidak pegang lagi yang namanya diving dan lain-lain. Tapi teman-teman yang kemudian membantu, kita sampling kemarin 10 titik di Karimun, Jawa, 1 titik 3 kali ulangan. Jadi ada 30 sampel. Belum dikerjakan, uangnya belum nyampe. Jadi masih, tapi sampel sudah di tangan. Sampel kalau sudah di tangan itu 50 persen pekerjaan sudah selesai. Ini di Karimun, next. Nah kemudian saya juga peneliti, apalah namanya, di Bionesia. Ini adalah, sekarang kami sudah jadi yayasan, labnya ada di Bali. Ini foto terakhir sebelum kita pindah, kita sudah pindah ke tempat lain, tapi kami tidak punya lab yang seriously lab, jadi kami nyewa rumah, kemudian setiap kamar diubah jadi tempat elektroforesis, diubah jadi PCR place. Pokoknya inilah, asiklah. Bionesia ini sebenarnya kerjaannya banyak, tetapi kami tidak punya banyak dana besar, jadi kita ngerjain barcoding kebanyakan. Baru masuk nih IDNA tahun ini, tapi saya sudah agak lepas sedikit, karena teman-teman yang di Bionesia sudah cukup bisa diandalkan. Jika Bapak Ibu, teman-teman, pengen punya pengalaman atau pengen kerjasama, Bionesia juga bisa diajak. Jadi kami lebih banyak molekuler basic. Tidak yang heboh banget lah. Teman-teman ada yang intern juga, Widya sebenarnya dulu di Bionesia, makanya kami kenal ada proyek dulu dengan Mbak Citra, kalau tidak salah waktu itu. Nah, yang terakhir, next adalah Mero Foundation. Saya juga peneliti di sini, lebih tepatnya itu, saya bantuin mereka untuk memantapkan lab molekulernya. Jadi teman-teman di Mero ini jago di bidang natural product, tetapi, Marin ya, Marin natural product, terutama dari Inverto Brata Laut, Nudi Branch. Tapi mereka tidak punya, belum punya staff untuk molekuler. Jadi saya bantu untuk menyiapkan itu, Mero itu baru dibentuk 2 tahunan, 3 tahunan yang lalu. Jadi masih baru banget, cuma labnya bagus banget. Jadi ada donatur yang ngasih dana untuk membangun lab, jadi kita punya SEM, Scanning Electron Microscope, kemudian lab molekuler, lab mikrobia. Kemarin, apa, kita sudah punya PKS, jadi kalau memang ada riset, atau, apa namanya, MBKM, atau riset personal ya, itu bisa ke Mero Foundation. yang terakhir, next, ini sebenarnya, kami, ya kita semua tahu ya, di kampus itu, ada keuntungannya, tapi juga kadang kita tidak bisa punya banyak alat, gitu ya, karena harus nunggu dulu tahun depan, nunggu ininya dulu. Jadi biasanya kami kerja sama teman-teman, kalau sampelnya sudah harus pakai alat ini, kami tidak punya, ya sudah dikirim saja. Begitu juga sebaliknya, mereka lagi, Mbak, aku punya sampel, ini tidak jadi-jadi, coba dong diundip, biasanya mereka kirim ke saya, saya troubleshooting. Nanti kalau protokol sudah jadi, kirim lagi balik, gitu. Jadi, kita manfaatkanlah, apa saja yang ada, sambil juga berusaha di dalam, untuk dapat alat dan bahan. Itu saja sih, sepertinya dari saya, kayaknya saya sudah ngomongnya lama banget. Ini sedikit kerjasama, di beberapa teman yang masih men-support kami, terutama adalah beberapa kolega di luar, kemarin saya ketemu Prof. JJ, kebetulan banget saya tidak pernah bertemu beliau, tiba-tiba kemarin saya langsung bilang, Pak, saya orang kelautan loh, jadi Bapak terkejut loh, kenapa di sini, karena ketemunya di acara FK. Tapi beliau juga bilang, saya punya kolega di Amerika katanya, saya bilang, iya Pak, saya mahasiswanya. Jadi, beliau koleganya Paul Barber di UCLA, UCLA dan Smithsonian itu salah satu yang support kita banget. Jadi, mereka membuka kesempatan, kalau misalnya kunjungan WCU atau riset. Dan mereka masih membantu saya sekarang, untuk menyediakan HPC, High Performance Computer untuk analisis. Tapi kan kita tidak tahu ya sampai kapan, jadi mudah-mudahan kerjasamanya berlanjut. Jadi, ini adalah sedikit dari yang kami bisa maintain komunikasinya, dan kalau nanti ada lagi yang lain, mudah-mudahan kita bisa tambah lagi. Dan ini bukan cuma saya, ada banyak orang yang timnya, jadi kerjasamanya bukan pribadi, jadi kerjasamanya karena tim. Karena kemarin kemudian Prof. JJ bilang, kami juga lagi mengundang mereka untuk datang. Makanya kalau tadi ada kerjasama sama Leeds, sama University di tempat lain, kita sebaiknya gabung saja. Jadi, lebih kuat, tidak cuma sendiri. Itu saja Pak Ipul dari saya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang bisa didiskusikan, mari kita diskusikan. Mari kita beri aplaus buat Ibu Dita Cahyani. Ibu Dita Cahyan ini punya pengalaman kolaborasi, kerjasama dengan baik di dalam Indonesia sendiri, maupun dengan di beberapa tempat di luar sana, sehingga sangat tepat bagi kita posisi UNHAS sebagai The Gate of the Coral Triangle. Jadi, Indonesia Timur ini UNHAS harusnya dalam genggamannya, dalam genggaman pada pusat Badavarsity di Indonesia. Ibu Dita Cahyani juga menjelaskan tentang itu, bagaimana perbandingan antara metabarkoding Indonesia Barat dan Indonesia Timur ini, kita masih memang diunggulkan itu dan masih banyak. Yang saya catat juga masih banyak juga spesies baru sebenarnya. Kalau kita belajar taksonomi, masih banyak kecurigaan kita pada spesies yang kita lihat biasa-biasa saja, tapi sebenarnya itu hal yang baru. Tapi memang pengetahuan kita belum sampai ke sana. Oleh karena itu Ibu Dita Cahyani mengajak kita untuk bekerjasama dalam hal bagaimana menemukan DNA-DNA baru atau spesies-spesies baru dalam hal konteks badai diversitas Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, saya yakin banyak di dalam hatinya ingin sekali bertanya sekarang waktunya. Ibu Dita sudah mengirim mahasiswanya ke Mero untuk analisis sampel di sana. Teman-teman, juga di sini ada yang doyan pada bidang genetik, mengajar genetik, silakan. Pengetahuan Bapak-Ibu sekalian jauh lebih mumpuni ya. Silakan. Ibu Nita pertama, Ibu Tuti yang kedua, termasuk juga invasif spesies tadi juga menarik, Ibu para Bapak-Bapak sekalian. Dari Jepang malah dicurigai, tsunami Jepang itu dicurigai, membawa plastik dan spesies dari Jepang ke arah pesisir Amerika. Nah, ini juga menarik. Ibu Nita silakan. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Nita, aduh senang sekali ketemu. Akhirnya kita itu berkomunikasi lewat email. Saya pembimbingnya Indah. Iya, saya pembimbingnya Indah. Jadi, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Walaupun sampelnya Indah, kurang sukses untuk di sequencing ya. Karena, iya, gak apa-apa. Menarik sekali apa yang tadi Ibu sampaikan. Kebetulan, saya sekarang, walaupun bukan bidangku, tapi saya sangat tertarik dengan IDNA. Jujur, Li, saya sebenarnya masukkan ini, masukkan proposal untuk Deep Ocean Explore itu. Yang BRIN, yang ada kapal penelitian yang canggih dari Amerika. Dan saya coba masukkan ini, masukkan proposal dan proposalnya mengenai IDNA, Ibu. Jadi, di kapal itu ada, dari hasil penjelasan, di kapal itu ada memang ada sequencingnya, ada iluminanya. Jadi, Maaf, Bu. Jadi, mereka punya di dalamnya? Di kapalnya. Di kapalnya itu ada iluminanya. Jadi, ada alatnya untuk sequencing. Jadi, kita sisa ambil sampel, kemudian kerja, dan langsung bisa di sequencing. Mudah-mudahan proposal saya keterima, Bu. Saya akan membandingkan perairan barat Indonesia, mewakili itu Sumatera, Sabang, dan sampai Teluk Bayur. Kemudian, saya mewakili perairan timurnya, dari Bitung sampai Biak. Mudah-mudahan keterima. Dan, di situ juga, kalau tidak salah, ada juga alat RIOV, apa yang sampai ke dalam, dan bisa mengambil sampah air dari dalam, Bu. Kalau misalnya ini nanti, kalau misalnya memungkinkan, nanti mungkin, mudah-mudahan keterima. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, tadi kan untuk di meta, apa yang di next generation sequencing, itu kan ada amplikon, ya Bu. Untuk menentukan, pada saat misalnya kita mau menganalisis e-DNA, misalnya sampel air, itu untuk e-DNA, primer atau amplikon yang, apakah kita menggunakan semua amplikon itu, bisa mengidentifikasi, semua jenis spesies yang ada di air tersebut. Apakah, atau memang hanya, apa, amplikon atau hanya primer tertentu saja. Itu, itu mungkin masalah teknis ya, karena, karena kekurang pengetahuan saya. Mungkin Ibu bisa, lebih menjelaskan, mengenai, itu tadi, mengenai amplikonnya, kalau misalnya kita mau mengidentifikasi semuanya. Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, Bu, saya sangat penasaran sekali itu, dengan kegagalan. Sekuensi saya sangat penasaran sekali. Nanti ceritanya beda itu, Bu. Nah itu, menarik sekali tadi, tadi dikatakan, bahwa, e-DNA itu juga bisa diambil, diambil dari sedimen ya. Nah dari sedimen itu, aduh saya, kayaknya, menarik sekali itu, kalau misalnya kita bisa, ini ya, bisa melihat, apa saja sih yang ada ini, yang ada di sedimen itu. Yang ketiga, Bu, Nah ini, ini yang ketiga, pertanyaan masih, masih IDNE, kebetulan ada mahasiswa S2 saya, yang rencananya, mau, apa, mau melakukan perlitian IDNE, tapi, nanti yang di analisisnya itu, spesifik ke pelangton. Nah, apakah hal itu memungkinkan, Bu, kalau misalnya memang memungkinkan, misalnya kita, kita ambil IDNE-nya, dari lingkungan, kemudian, tapi spesifik ke pelangton, kalau memungkinkan, apa yang, misalnya, pramernya, harus yang spesifik, atau bagaimana, mungkin Ibu bisa, memberikan masukan kepada saya. Terima kasih, Bu, aduh senang sekali, saya ketemu dari Ibu. Ya, kasih. Ya, gabung dulu, mungkin, mungkin ada yang sama nanti, supaya langsung, bisa dijawab satu kali. Ibu Tuti, silakan, dari kehutanan. Terima kasih sebelumnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya sebenarnya senang sekali, tadi ini, bisa ikut ini, meskipun tadi dibilang Ibu, materinya general, tapi menurut saya, ini juga satu, tambahan ilmu buat saya. Perkenalkan, saya Ibu Tuti, bekerja dengan rayap, terutama yang invasis spesies, koptotermes. S3 saya, kebetulan, mengambilnya koptotermes, kerjakan molekular, tapi masih sebatas, penentuan spesies. Jadi, sempat bekerja dengan, CO1, sama CO2. Kemudian, baru-baru ini juga, ada penelitian, masih terkait itu, dan, terus terang sih, belum publish, karena, saya agak, saya kurang begitu paham, dengan bioinformatikanya. Jadi, analisisnya, saya, tidak, tidak terlalu pede, untuk, publis, karena, bioinformatik, analisisnya, saya tidak paham, gitu. Pernah coba, minta tolong ke orang, tapi, dia, mengatakan, ini hanya bisa, dengan analisis sederhana, begini. Tapi, kalau saya lihat, tadi, pemaparannya, itu ada, yang, ikan paus ya, kalau tidak salah, tadi itu, itu, itu kan, hanya satu jenis, tapi, dia, saya lihat, bisa tadi, sampai, dibandingkan, dengan banyak, sekuens, jadi, dalam bayangan saya, sampel saya, harusnya bisa juga, begitu ya, karena, saya sempat, di hutan pendidikan itu, kerjakan, odontotermes, dengan, morfologi, yang berbeda, tapi, setelah, di, blast, di NCBI, itu, saya dapat, kesamaan, dengan, odontotermes, javanicus, tapi, cuma, 96%, jadi, saya, masih yakin, bahwa, itu, spesies yang baru, cuman, itu tadi, karena, analisisnya, kurang bagus, saya kurang pede, untuk ini, jadi, mungkin, tadi, tawarannya, kayaknya, saya, minta, izin, mungkin, bisa berkomunikasi, dengan ibu, untuk, discuss, terkait, dengan, punya saya, terus, juga, tadi, penjelasannya, saya bilang, tadi, materinya, sangat bagus sekali, dan, menambah, wawasan, buat saya, terutama, yang, mikrobiom, saya, itu, sering baca, terkait, dengan, mikrobiom, untuk, gut, gut, konten, dari, rayap, karena, itu, kan, fungsional juga, dia punya ini, untuk, untuk, mem-breakdown, lignoselulosa, cuman, saya, karena, tidak paham, tidak paham, sering saya baca, tapi, saya tidak paham, apa maksudnya, tadi, ada gambaran, Alhamdulillah, dan, saya kira, ini juga, mungkin, ke depan, tawaran kerjasamanya, kebetulan, saya, di bidang, kemitraan, ibu, di fakultas kehutanan, saya kira, tadi, kalau berkenan, juga, saya, mau, apa, inisiasi, untuk kerjasama, ibu, dan, tadi, ada, siapa itu, mes, yang, dari, Bionasia, sama, itu, tadi, ya, saya kira, juga, ini, untuk, baik saya, pribadi, maupun, institusi saya, saya kira, ini sangat, akan, membantu, sekali, terkait, IDNA, tadi, saya, juga, tadi, sambil, menjelaskan, tadi, ibu, saya, membayangkan, kalau, kami, rayap, itu, kan, tidak mungkin, bersentuhan, dengan, air, ya, kemudian, kalau, sedimen, juga, mungkin, tanah, iya, cuman, saya, tadi, membayangkan, seperti, apa, ya, model, ini, kalau, hubungannya, dengan, rayap, mungkin, bisa, ada gambaran, begitu, Ibu Tuti, Prof Ambo, silahkan, kita tampung dulu, Mbak Dita, UNHAS itu, UNHAS itu, UNHAS kan sama-sama PTNBH, ya, kita itu punya penelitian, apa ya, namanya itu, kerjasama, antara PTNBH, ya, riset, riset, kolaborasi, saya itu, sejak 2014, meneliti, ikan karang, yang parut, FIS, dia itu kan, hermaprodit, dia, dari, protogen, ya, dia, betina, kemudian, ke jantan, persoalannya, adalah, sulit sekali, membedakannya, mana jantannya, yang mana betina, untuk setiap jantan ini, karena, mirip-mirip, semua itu sampel, mungkin, ini, tahun ini kan, sudah selesai, anunya, pengajuan proposalnya, mungkin tahun depan, dan, atau tahun depan, dan mungkin, kita bisa, kalau ibu bersedia, kita mulai, buat, buat konsepnya, supaya, pada saat nanti, pengajuan, itu bisa, kita ajukan, tidak, tidak banyak, yang bisa, menggunakan, model, skim penelitian itu, padahal, PTNBA, butuh itu, saya pernah, coba dengan ibu, ita, agak masalah, tidak tahu, di mana masalahnya, mudah-mudahan, dengan ibu, di ita bisa ya, nanti saya, kontek-kontek, nanti saya minta, nomor emailnya ibu ya, iya, itu, karena, parod fish itu, dia penting sekali, karena, dia bukan hanya, punya peran ekologis, tapi dia juga punya, dia spesies, yang dieksploitasi juga, jadi, dia, dia punya nilai, ekonomi tinggi, saya kira itu, makasih. Baik, Prof. Ambo, mudah-mudahan, bisa didenakan, ini, parod fishnya ya, yang mana DNA jantan, DNA betina, wah, oke, ini tantangan, kalau kita stop dulu, ya cukup tiga dulu, Mbak Dita, waktu saya silakan. Baik, terima kasih, mungkin tidak menjawab semua, tapi pertama, Bu Nita, akhirnya, akhirnya ketemu, ceritanya panjang sama Bu Nita, tapi itu yang tadi saya bilang, penelitian bisa, bisa jalan, bisa juga ini, dan, kenapanya, saya baru-baru dapat Bu, dan apa yang bisa kita kerjakan selanjutnya juga, kayaknya adalah satu, dua biji, nanti kita cerita lagi. Kalau masalah primer, untuk data, apapun itu, IDNA, kita harus tahu, target Bu, kalau misalnya, di target ikan, memang harus dicobanya primer yang ikan, kalau dia, eukaryot, itu harus dicobakan yang berbeda, tidak bisa atau belum bisa untuk dapat semuanya, tetapi, kalau kita melakukan ekstraksinya, hasil ekstraksi kan disimpan, jadi, satu kali ekstraksi itu bisa untuk, tiga, empat kali, sampel berbeda, apa, primer berbeda, jadi, sebaiknya, kalau misalnya ada proyek, jangan dikasih ke sequencing facility ekstraksinya, kita kerjakan sendiri, karena kalau kita taruh di sequencing facility, mereka tidak nyimpan, jadi, kalau kita minta lagi, mereka tidak punya, jadi, sementara, memang harus ditentukan, mau apa, bidangnya, targetnya, kemudian disesuaikan, kalau yang tadi, masalah laut dalam, misalnya, kita curiga dengan, bukan curiga, kita penasaran dengan ikan, kita pakai 12S, kalau kita pengen melihat eukaryot secara umum, kita pakai CO1 itu sudah cukup sementara, itu pertama. IDNA lanjutan Bu, diatum kan Bu Nge, sorry, plankton. Plankton itu ada beberapa cara untuk mengambil, bisa dengan di, apa tadi, di filter, bisa dengan di towing plankton biasa, tetapi kita, kita jadikan dia bulk sample. Nah, kemarin kami mencoba, tetap harus di filter ternyata, ya, jadi, filtrasi paling penting, paling bisa dipakai, kalau boleh sih pakai pompa, pompa pump, pakai, apa namanya, white man paper, 0,4, kemudian, primernya itu, yang kami berhasil kemarin itu 18S, tetapi CO1 juga menangkap plankton, jadi plankton itu, protista itu biasanya 18S CO1. Yang penting, buat teman-teman yang akan mengambil sampel, jangan sampelnya disimpan di alkohol, kalau IDNA, di grade dia DNA-nya, kami sudah nyoba itu jelek banget, simpan dia di RNA sealed, RNA DNA sealed, itu ada beberapa tempat, apa ini punya, kami sudah nyoba itu semuanya jelek hasilnya, jadi, kalau ada sampel, walaupun dia sedimen, sebaiknya taruh di RNA sealed, ambil saja, apa, tube yang 2 mili, jadi, taruh sedimennya sedikit saja di bawah, habis itu 1 banding 3, jadi, tiganya itu adalah RNA sealed, itu yang paling bagus sementara ini, dia tahan di luar sampai sebulan, jadi, kalau kita di lapangan, habis itu taruh saja di kulkas, jadi, tidak mesti di, apa namanya, freezer, jadi, itu yang pengalaman, karena kita kan, lapangan susah ya, jadi, kita mau sampel kita aman, jadi, sebaiknya langsung, begitu, habis disaring, kalau pakai kertas saring, lipat kertasnya, masukin 2 mili, taruh RNA sealed, aman, itu metodenya, untuk next project, Bu, kalau plankton, memang sebaiknya IDNA, barcoding ternyata memang tricky sekali, karena tidak ada primer universal, itu, jadi, kami baca-baca, aduh, saya sudah mulai sibuk kan kemarin itu Bu, jadi, makanya itu, apa, SMS-nya itu bolak-balik, jadi, kemarin ada yang minta, dari biologi, biologi, kalau Bapak-Ibu kenal Prof. Naning, yang ngerjain, apa, kolam, fresh water di Atom, kita nyoba itu, jadi, ada beberapa yang masih masalah, cara sampling, handling sample, dan primer, makanya itu, kemarin, CO1, ada yang bisa, ada yang enggak, 18S juga sama, jadi, satu-satunya, cara kalau memulai, kalau saya biasanya bilangnya, ayo kita coba dulu, jadi, jangan, jangan berharap banget dapat, tapi kita lihat, seberapa, apa sih islahnya, coveragenya, apa saja yang kita bisa dapat, tapi worth it untuk dipakaikan IDNA, kalau kita mau pelangton dan diatur, karena satu-satu itu lagi, susah banget, itu Bu Nita, sisanya, nanti, jangan pulang dulu, saya, kita ngobrol sebentar, kemudian untuk Bu Tuti, terima kasih Ibu, jadi, memang ya Bu, data Sanger pun, walaupun sudah next generation, third generation, ada banyak yang belum kita explore, untuk analisis, saya juga ngerjainnya, simple phylogenetic Bu, tapi, kalau data saya kecil, ini baru, ini tahu cara, triknya adalah, kita tarik sebanyak-banyaknya data, dari NCBI, jadi kita, plot kita apa, pohon kita akan cantik banget, itu gede, isinya macam-macam, dengan begitu juga, kita bisa lebih, kalau pohon semakin banyak dikasih data, dia semakin robas, jadi dia akan, kalau dia perlu memang ngelompok, dia akan stay di situ, kalau dia tidak bagus ngelompok, dia akan jalan-jalan, nah, analisis data, kalau phylogenetic, sampai saat ini, yang boleh, yang bisa kita kerjakan, mencoba beberapa metode, dan kemudian dibandingkan, jadi pakai biasian, pakai maximum likelihood, di cek dua-duanya, itu bisa dikerjakan, jadi, menurut saya sangat-sangat mungkin, dan saya dengan senang hati, kalau ada ini, silakan di email, atau ini nanti saya bisa, kita bisa share data, saya bisa lihat, ininya, datanya. untuk yang baru itu, 96 persen itu memang masih sama, tapi yang paling mungkin, untuk ditambahkan memang data morfologi, sama ini bu, sebaran, karena kadang populasi, juga bisa dijadikan dasar, bahwa dia sudah, sudah berpisah atau belum, jadi untuk menentukan spesiesnya baru, atau tidak, itu bisa jadi tambahan. Saya malah tertariknya, sama gut microbiome rayapnya nih, memang kalau mau lihat fungsional, kan pakai shotgun, tapi ada sekarang metode, namanya pie crush, dia data 16S, jadi pendek-pendek nih, tapi mereka punya metode, untuk melihat, apakah fungsi yang mungkin ada, fungsi metabolisme yang mungkin, nanti saya kasih namanya, karena di gut konten udang, itu sudah pernah dipakai, nah kalau kita punya data IDNA, microbiome dengan 16S, kemudian kita cobakan pakai pie crush, kemungkinan akan keluar beberapa, tapi ini assessment, jadi akan keluar fungsi, kemungkinan metabolisme apa yang mendominasi, tapi kita tidak bisa pastikan, metabolisme itu terjadi benar, oleh siapa, itu tidak bisa, tapi assessment secara umum, bisa kita lihat. Jadi, kalau kerjasama dengan senang hati, saya tukang analisis data dah, kalau sampling, handling, saya tahu, Bapak Ibu pasti sudah ready untuk itu, saya di belakang komputer, dan di belakang email saja, kalau ini, dengan senang hati, saya pokoknya, kalau metode baru, saya itu tertarik banget, untuk nyoba, kalau IDNA langsung dengan try up-nya mungkin agak susah ya Bu, tapi gut content itu worth it banget dicoba, karena itu akan memberi sesuatu ini yang baru. Itu untuk Bu Tuti, untuk Prof Ambo, dengan senang hati Prof, tapi memang kalau dengan DNA, saya lagi nanti saya cari-cari Prof, tapi kalau dengan kerjasama, saya pengen banget, kami sebagai dosen muda ini butuh, butuh di support sama yang, yang namanya lebih dikenal, kalau cuma Dita Cahaya ini siapa itu, kami sih pengennya adalah model-model, yang kami bayangkan itu seperti ini, kalau misalnya kita sampling, kita punya project yang samplingnya untuk berbagai macam pertanyaan, jadi enggak rugi gitu Prof, jadi kalau ambil ininya, ambil juga airnya sekaligus, mau nanti dikerjakannya kapan kan enggak apa-apa, yang penting punya dulu sampelnya, ada pertanyaannya, jadi jika memang saya bisa ikut, bisa ini dengan senang hati, kita bisa bikin kerjasama, tapi modelnya apa nantilah kita, saya baca-baca jurnal dulu untuk jawabnya kalau genetik. Itu sedikit dari saya, mudah-mudahan membantu, kalau ada lagi mungkin. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan belum puas, karena masih ada sesi diskusi di luar dari forum ini, yang disediakan Ibu Dita. A, ada Prof Niar, yang nanya Profesor semua sih, karena materinya sangat menarik nih Ibu Dita, kami ingin menuju ke sana juga ya, untuk mengembangkan DNA-DNA di UNHAS ini. Silakan Ibu Prof. Terima kasih Pak Ipul atas kesempatan yang diberikan, terima kasih juga kepada Ibu Dita, meskipun saya tadi agak telat masuk, tapi materi ini luar biasa menarik, dan itu sangat menggeliti kita untuk semakin banyak mengeksplore hal-hal yang saya kira belum kita ketahui. Nah, terutama ini saya di Endangered Species, saya sama Pak Ipul ini partner selama ini, khususnya di Kima. Tadi Ibu bicara soal Pak Ambar, beliau sudah belajar juga memijahkan Kima di Marine Station kami dulu tahun 2000-an, awal 2000 pas itu. Nah, ini yang menarik buat saya, ini ada satu spesies baru, yang baru ditemukan di Sulawesi Tengah. Nah, ini masih banyak hal yang belum terungkap di situ, Ibu Dita. Nah, saya kira ini merupakan satu hal yang perlu untuk kita kerjasamakan ke depan ini, untuk mengungkap hal-hal baru yang belum diungkap dari spesies baru ini. Ya, namanya mengikuti, nama spesiesnya mengikuti nama lokal di sana. Jadi, dia masuk spesies yang ke sebelah siapa, Pak Ipul ya, sedunia. Nah, kan kalau di dunia sekarang ada, ya sebelah salah, di Indonesia hanya tujuh, sekarang menjadi delapan. Delapan dengan spesies baru yang ditemukan di Sulawesi Tengah itu. Nah, ini saya kira, ya perlu kita lebih banyak mengungkap spesies baru ini untuk bisa kita ketahui, ya mulai dari aspek biologinya, sampai kepada, ya tentu yang kecil ke DNA-nya. Nah, itu mungkin secara umum yang ingin saya ungkapkan, dan mungkin peluang-peluang ke depan yang bisa kita lakukan untuk spesies baru ini. Saya kira itu, Bu Dita. Terima kasih, Pak Ipul. Baik, Prof. Niar. Jadi, kecurigaan terhadap spesies baru, Kimaboe ya, Bu ya? Ya, betul. Kimaboe yang ditoli-toli. Tridakna Kimaboe. Tridakna Boy ya. Kimaboe ini. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan nanti untuk mengungkap spesies, DNA spesies-nya. Saya nanya sedikit, DNA-nya ada, Pak? Sudah diteliti juga atau hanya morfologi, Bu? Morfologi juga masih terbatas, Bu. Yang diungkap kemarin oleh, siapa? Yang berhasil mengidentifikasi itu baru pada morfologi. Morfologi sekarang. Kataran morfologi, Bu ya? DNA belum ya, Bu? Belum, belum sampai di morfologinya. Jadi, makasih, Prof. Niar. Jadi, gini, dulu itu kami pernah menganalisis beberapa data Kimaboe. Kelihatan memang ada beberapa yang berbeda di Papua, kemudian ditemukan juga beberapa di, kalau tidak salah memang Sulawesi sih. Tapi kalau memang ada data genetik, kita bisa re-rekonstruksi pohonnya lagi ulang. Penting untuk dilihat dan kita store di database, karena biasanya itu lokasinya berbeda, agak ada sedikit perbedaan genetik. Jadi, kalau tahu misalnya spesies Kimaboe yang baru ini ada di dua lokasi, itu kita ambil dua-duanya, jadi samplinglah tiga atau empat individu, kemudian kita pull out data dari data Jinbank, semua Kimah yang lain. Dan kita lihat dia berada di mana. Jadi, itu penting sekali untuk kita masukkan, Prof. Jadi, kalau ada datanya, dengan senang hati saya cobakan. Kemarin sebetulnya kecurigaannya itu, dia sangat mirip dengan Tridakna Teforoa, yaitu yang disampaikan oleh siapa Pak Ipul yang berhasil mengidentifikasi? Teforoa yang ada di Fiji sana, Bu. Ya, itu yang disampaikan, mau itu sangat mirip, hanya satu hal yang membedakan, sehingga diberi nama yang baru, sesuai dengan nama lokal. Oh iya, sekedar info, Bu, kemarin di akhir bulan Februari, sempat ke labnya Pak Paul Barber, ketemu Mas Oni itu, lihat kelilih ke laboratorium yang Ibu cerita tadi. Sehat-sehat, Bu, semua di sana. Alhamdulillah, sehat. Di California, Bu? Ya, di CLI. Masih ada oleh-oleh kan, Bu? Oke, baik. Terima kasih, Prof. Niar, atas informasinya. Bapak-Ibu sekalian, para peserta kuliah umum, mohon isi daftar hadir di BITLI DH Kuliah Umum 1323 ini, untuk daftar hadir sekaligus dengan pencetakan piagam yang hadir. Itu ada di depan? Ya, ya, ya. Jadi itu, mohon isi daftar hadirnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Oh, hampir jam 11. Jam 11 lewat. Setengah 12 ya. Oke, baik. Baik, kalau memang sudah tidak ada, Bapak-Ibu sekalian, kita bungkus kuliah umum ini dengan syarat kita masih penasaran dengan hal ini, karena memang ilmu ini memang ilmu yang cukup tersembunyi, jen, ya, tersembunyi, makanya kita harus gali. Unhas sebagai gate of the Coral Tenggol Indonesia Timur, jadi kita berharap bahwa ada teman-teman baru dan ada kerjasama-kerjasama yang secara aplikasi yang kita lakukan dengan Undi, Bionesia maupun Mero untuk mengungkap rahasia-rahasia genetika yang ada dalam biodiversity laut Indonesia. Tantangannya memang cukup besar, teman-teman sekalian, karena ini memang kita dalam ilmu ekologi berharap masuk pada ke arah ekologi genetik. Untuk itu, kita berterima kasih kepada Ibu Dita sudah memberikan pelajaran yang cukup luar biasa tentang genetika. Pada pagi hari ini, kita berikan aplaus kepada beliau. Mudah-mudahan Ibu Dita tidak bosan ke Unhas jika diundang, ya, dan banyak tawaran kerjasama tadi itu, mudah-mudahan ini bisa terimplementasi dengan baik dan kolaborasi lebih luas, ya. Bapak-Ibu sekalian, kami mengundang Prof. Ambo Tuo. Ada WD? Maaf, ada WD? Oh, iya. Oh, ada Prof. Haris. Maaf, Prof. Haris. Prof. Haris, WD II akan memberikan cendera mata kepada Ibu Dita sebagai ucapan terima kasih kami kepada pemateri yang cukup luar biasa ini. Baik, mari Prof. Haris. Ibu Dita di depan. Silakan kameramen. Wah, harus diabadikan nih. Saya saksinya di belakang. Satu, dua, tiga, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ini saya yang tidak atau apa-apa pulang-pulang terima kasih. Terima kasih, Mbak Dita. Mohon izin, Pak Ipul. Jadi, mohon untuk Bapak-Ibu peserta Dekatik Mahasiswa untuk mengisi daftar hadir karena di sini nanti akan didistribusi sertifikat, materi kuliah umum dan juga email atau kontak dari pemateri kita hari ini beserta nanti juga akan dibagikan link evaluasi dari kegiatan kuliah umum. Jadi, IT minta tolong diperbesar ininya. Nanti akan dikirim secara otomatis. Tidak, tidak. Mari, yang mau foto bersama, silakan ke depan sini, sebagian berdiri di atas, sebagian di bawah. Sebagai kenangan-kenangan kita dengan Ibu Dita Cahyani. Semoga bisa kembali lagi ke UNHAS untuk bekerjasama dengan kita. Prof. Rohani, mari Prof. Prof. Niar, Pak Supriyadi, para dosen dan mahasiswa sekalian. Atau fotonya membelakangi ke sana ya. Fotonya, fotonya dari sini, fotonya dari sini, membelakangi semua. Ya, ya, ya. Kalau begitu duduk saja semua. Bagus berdiri yang. Kalau tidak kelihatan di belakang. Tidak kelihatan. Iya, duduk, boleh, boleh, boleh. Kalau begitu, ibu Dita saja berdiri sama ke ikut. Lagi kita, ya. Tidak menutup orangnya. tentu dauito, anu, abim, sampai j だik. Terima kasih. Terima kasih. Hai 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 Lagi 23 Oh 23 Iya 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 Dengan demikian kita tutup acara kuliah umum dengan ucapan Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Aplaus lagi sekali lagi untuk Ibu Dita Terima kasih 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 Terima kasih